Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Saya siap memaafkan Lukaku kalau memang Inter sangat membutuhkan Lukaku dalam aspek teknik di musim depan Saya bisa memaklumi perilaku Lukaku yang seperti ini Karena dia merasa tidak menjadi bagian penting menjadi starter di final Liga Champion di Istanbul Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Betul, Carewetin Inter Belum lama ini ada sesi interview beberapa pemain dengan Inter TV Gue akan bacain statement-statement menarik dari mereka teman-teman Yang pertama dari Korea Yang pertama dari Korea Dia bilang begini teman-teman Ini akan menjadi musim yang sulit Tetapi kami ingin target yang tinggi Seperti yang kami lakukan di dua musim sebelumnya Yang mana kami berhasil mendapatkan beberapa trofi Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kemampuan diri dan mendapatkan musim yang sempurna Secara personal saya memiliki target untuk mendapatkan menit bermain Ini adalah hal yang penting yang bisa saya bayangkan Dan saya ingin merasa menjadi bagian penting dari tim ini Saya ingin membantu tim dalam segala hal Lalu jurnalisa bertanya Apa yang ingin Anda improve? Ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Lalu Korea menjawab Saya ingin meningkat dalam banyak hal Dalam beberapa aspek Dalam dua tahun terakhir Saya tidak menemukan kekuatan dan menit bermain yang rutin Seperti yang saya dapatkan di tim sebelumnya Oleh karenanya saat ini saya berlatih Agar saya bisa merasa nyaman di lapangan Dan tersenyum kembali Musim ini saya memulai latihan Sejak hari pertama pramusim Ini sangat penting bagi perjalanan keseluruhan musim saya Lalu yang kedua ada dari Giovanni Fabian Dia bilang begini untuk InterTV Saya sangat bahagia dan antusias bisa bergabung dalam tim ini Setidaknya di pramusim Kami berlatih sangat intens Baik teknik maupun fisik Dan kami mencoba untuk siap dalam keadaan prima Bermain di partai perdana musim ini Tentu saja berlatih dan bermain berdekatan dengan para pemain juara Seperti yang saya rasakan saat ini Adalah hal yang membanggakan Dan akan membuat saya berkembang Musim lalu di Regina adalah pengalaman yang bagus Pengalaman yang sangat indah Saya dapat beradaptasi dan cepat Dan memberikan 100% baik saat latihan maupun saat pertandingan Kemudian ada juga dari Bastoni teman-teman Dia bilang begini Kami telah berlatih dengan sangat intens dalam sebulan terakhir Kami akan memulai lagi musim ini dengan antusiasme lebih besar Dan untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin Kemudian jurnalisa bertanya Apa tanggapan Anda setelah mendapatkan kontrak baru? Kemudian Bastoni menjawab Ketika tiba di Inter Saya sudah punya satu tujuan Yaitu membela Inter selama mungkin Saya sangat bahagia dengan kontrak baru ini Ini adalah hal yang saya dan keluarga inginkan Kemudian jurnalisa bertanya Apa target Inter musim ini? Kemudian Bastoni menjawab Kami harus setidaknya mengulangi keberhasilan musim lalu Memenangkan Copa dan Super Copa dengan format yang baru Tetapi di luar itu semua kami menginginkan bintang kedua Wih gokil Menginginkan Scudetto ke-20 ya teman-teman Kemudian jurnalisa bertanya lagi Apa yang ingin Anda kembangkan dalam diri Anda? Kemudian Bastoni menjawab Saya ingin berkembang dalam banyak hal Tapi khususnya adalah konsistensi Saya juga ingin belajar menjadi leader Saya akan berusaha untuk memimpin teman-teman dalam beberapa tahun ke depan Wih berarti ini the next Inter Captain Lalu ada dari Gosens juga teman-teman Dia bilang begini Hal paling penting adalah rasa lapar Jika Anda merasakan yang sebaliknya Tidak lapar Maka Anda harus berhenti Inilah yang saya rasakan dalam diri saya Lapar, gairah, dan passion yang luar biasa Saya punya hasrat untuk melanjutkan karir bersama tim ini Kita semua tahu Walaupun kita semua tahu performa di Marco musim lalu yang sangat luar biasa Tetapi saya bahagia karena pelatih memberikan saya Kepercayaan diri Target saya adalah melanjutkan karir di sini dan kembali mendapatkan panggilan di tim nasional Lalu Gosens melanjutkan Dia bilang bahwa kita semua tahu bahwa musim lalu adalah musim yang hebat untuk Inter Dan ada beberapa partai dengan hasil yang kurang bagus Tetapi pada akhirnya kami bisa menemukan jalan keluar sebagai tim yang hebat Kami lolos ke Final Liga Champion Final Liga Champion sangat menyadarkan kami bahwa kami adalah tim yang besar Kemudian jurnalistnya bertanya kepada Gosens tentang Bisek Kekurutan terbaru kita yang berasal dari Jerman Gosens menjawab Kami belum mengetahui dan mengenal satu sama lain Tetapi saya segera menyapa dia dan menawarkan bantuan bila dia membutuhkannya di sini Karena saya sadar betul bahwa penting sekali memiliki seorang teman yang bisa berbicara dalam bahasa Anda Ketika Anda baru pindah ke negara lain Lalu kemudian ada juga komentar dari Aslani teman-teman Dia bilang begini Perasaan yang menyenangkan bisa melihat kembali rekan setim Senang bisa kembali ke lapangan dan melihat ruang ganti Hal yang saya rindukan ketika liburan Bisa gitu anjir dia rindu kerja ketika liburan Saya benar-benar ingin segera memulai musim yang baru Saya selalu merindukan lapangan Gokil Selain ada wawancara InterTV Teman-teman gue juga tertarik dengan statement Materazzi terhadap Lukaku dan Cuadrado Di TV Delosport dia bilang begini Saya memiliki hubungan yang indah dengan Lukaku Tetapi cerita dia bersama Inter sudah berakhir Inter selama ini menganggap Lukaku sebagai anak Dan sekarang mengembalikan dia ke sini praktis mustahil Kita saat ini belum juga mendengar Lukaku bersuara Harusnya dia bersuara Bahkan kalaupun tidak bisa kembali Lukaku harusnya berbicara Lalu Materazzi melanjutkan Lukaku meninggalkan kita dan berkata bahwa dia mencintai Chelsea Tetapi kemudian dia meminta kembali di sini Musim lalu Lukaku banyak tidak bermain karena cedera Sehingga tidak ada yang menyalahkan dia atas kejadian yang terjadi di final Liga Champion Kita selalu mendukung dia Tetapi apa yang dia lakukan untuk kita sangatlah buruk Fans Inter telah memaafkan dia sekali Tetapi akan sulit bila kita melakukannya untuk kedua kalinya Itu pendapat Materazzi untuk Lukaku Teman-teman setuju nggak? Kemudian terkait Cuadrado Materazzi bilang begini Cuadrado telah membuat keputusan yang sangat berani Ini akan menjadi masalah besar untuk dia Dia mengorbankan segalanya yang telah ia rahi bersama Juventus Tetapi itu artinya Cuadrado akan sangat termotivasi membuktikannya bersama Inter Lalu teman-teman selain dari Materazzi Ada beberapa komentar juga nih tentang Lukaku dari beberapa legenda Inter Yang pertama dari Boni Segna Ini mantan pemain Inter dan Juventus Dia bilang begini Saya siap memaafkan Lukaku Kalau memang Inter sangat membutuhkan Lukaku dalam aspek teknik di musim depan Saya bisa memaklumi perilaku Lukaku yang seperti ini Karena dia merasa tidak menjadi bagian penting menjadi starter di final Liga Champion di Istanbul Lalu yang kedua dari Alto Belli Ini legenda Inter yang juga pernah bermain untuk Juventus Alto Belli bilang begini Perilaku Lukaku tidaklah baik Ia berbicara ke tim lain ketika berjanji dan mencintai Inter Perilaku dia sangat salah dan merusak hubungan Dia adalah pengkhianat sejati Saat ini Lukaku terpojok dan biarkan saja dia meratapi nasibnya Wah kejam banget Lalu ada juga dari Nicola Berti teman-teman Legenda Inter juga dia bilang begini Perilaku Lukaku sangat mengejutkan Membuat situasi menjadi tidak nyaman Dan tidak bisa diterima oleh siapapun yang mencintai Inter Tetapi saya termasuk pemain yang pragmatis Sehingga bila Lukaku memang ingin kembali ke Inter Saya siap menerimanya kembali Dia memang membuat kesalahan besar Tetapi bagi saya pintu tetap terbuka untuknya Waduh Lalu terakhir ada dari legenda Inter yang juga mantan kapten kita Bergomi dia bilang begini Hidup adalah tentang pilihan Dan Lukaku telah membuat pilihannya Tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki situasi yang telah dia rusak Dia tidak bisa kembali Sekarang saatnya Lukaku memikirkan karirnya sendiri Dan begitu juga Inter berjalan terus ke depan tanpa memikirkan Lukaku Lalu selain pendapat legenda tentang Lukaku Ada juga nih pendapat legenda kita Ivan Cordoba Tetapi tentang Cuadrado Dia bilang begini teman-teman Saya berharap yang terbaik untuk Cuadrado Yang saya tahu dia akan memberikan yang terbaik untuk jersey biru hitam Di sepak bola sekarang ini menurut Cordoba Semua pemain telah memilih tim berdasarkan uang Akan tetapi apabila kamu bisa memilih sebuah klub Dengan tujuan adalah sportivitas dan gelar juara Itu akan membuatmu bangga Serta membuatmu terus dapat kompetitif di level tertinggi Oh iya teman-teman Cuadrado setelah tanda tangan kontrak Dia juga diwawancara dan bikin statement yang sangat menarik sih Dia bilang begini Saya mendapatkan banyak tawaran Tetapi saya memilih Inter Karena kita semua tahu Inter saat ini berada di level tertinggi Di level dunia Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya Bisa bermain di salah satu tim terbesar di Eropa Waduh jangan tersinggung ya ini teman-teman Juventus ini Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Dari statement-statement yang gue bacain tadi Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di eduk babi gita Apa aja Terima kasih telah menonton!